Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar melakukan monitoring tempat pembuangan sampah terpadu TPST Pasar Induk Kramatjati di Keluran Tengah Kecamatan Kramatjati. Monitoring dalam rangka melihat persiapan groundbreaking yang akan dilakukan PJ Kuber Provinsi DKI Jakarta Herubudi Hartono pada tanggal 10 Oktober mendatang. Wali Kota meminta rencana pembangunan TPST ini didukung warga. Di TPST sendiri rencananya ada musola yang akan direnovasi sehingga bisa dimanfaatkan warga sekitar. Pagian ini saya berada di lahan ruang lebih luasnya 3.800 meter di Keluran Tengah, Kecamatan Kramatjati, tempatnya berhimpitan dengan Pasar Induk. Tempat ini akan dibangun pengolahan sampah terpadu ya. Nantinya masyarakat akan senang ya karena pengolahan sampah ini ada PRW-nya. Selama ini kan sampah bertumpuk ya, nggak diolah. Jadi ancaman atau berbau dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pembangunan ini, dengan dukungan warga, PRW dan warga sekitarnya, nanti kita akan bangun yang terpadu pengolahan sampah, termasuk musola yang ada kita akan perbaharui lagi lebih bagus lagi. Dan akan buka akses jalan untuk kemasyarakat. Yang jelas masih ada pemenahan-pemenahan, karena masih banyak sampah plastik, info dari PRW sampah dari warga. Saya minta dari Satpal Kecamatan untuk dibersihkan segera sopelnya diturunkan, karena waktunya kan tanggal 10 akan groundbreaking oleh Pak Kecigumur di lokasi ini. Jadi kita sedang mempersiapkan rencana untuk groundbreaking, yang pertama kemarin yang sudah kita lakukan adalah izin pelaksanaan groundbreaking sudah kita proses dan sudah keluar. Yang kedua tadi penumpuan titik, tadi sudah kita lihat ya, sudah kita plotkan titik rencana untuk groundbreaking, dan sekarang kita sedang mempersiapkan land green dan akses untuk menuju ke area groundbreaking. Kalau total lahan itu ada sekitar 3.900 meter persegi kurang lebih, total lahan yang ada di area Stamwood. Kalau untuk fasilitas, yang pertama memang kita ada pengolahan sampah dengan teknologi PBJP, kemudian ada musola, jadi musola warga yang ada itu kita tertahankan dengan bali warga, dan juga beberapa equipment yang lain seperti jembatan timbang, posatan, dan sebagainya. Jadi teknologi yang nanti akan kita plotkan di belakang itu minimal 100 ton per hari, artinya kalau itu bisa berjalan, ya insya Allah 100 ton itu bisa kita reduce. Terima kasih pada support dari semua pihak, dari Pemprov yang sudah men-support maksimal dan mudah-mudahan rencana bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Mak ucapan terima kasih, Pemprov TKI, sekaligus manajer PT. PD Pasar Jaya, ya semua intansi dari SDM maupun Sudin, SDM, lingkungan hidup. Kami sebagai warga, sebagai kedua RW yang sangat mendukung program pemerintah, yang mana dalam rangka pembangunan pengolahan sampah, kami bekerja keras berjuang bersama masyarakat agar ini cepat kerealisasi. Tim Liputan Komunifaktik Jakarta Timur melaporkan